Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Masih di program Healing Saat ini kita berada di episode yang kelima Baiklah saudara Kita masih akan banyak terus melihat ke materi-materi lanjutan Dimana kita masih akan berurusan dengan hal-hal yang kelihatannya benar Namun tidak akurat Ini penting sekali saudara Saya juga ingatkan sekali lagi Bagi saudara yang belum melihat episode 1, 2, 3, 4 Saya sangat menyarankan saudara mulai dari episode 1 Lanjut 2, 3, 4 dan ikuti terus step by step sampai ke episode yang terakhir Oke sekarang adalah episode yang kelima Oke kita akan membahas tentang penyakit turunan Nah bagaimana dengan penyakit turunan Nah saya percaya bahwa kita semua pernah mendengar yang namanya istilah penyakit turunan Atau turunan Misalnya ada seseorang yang berkata Oh saya punya penyakit turunan Jadi ya ya sudah seperti ini Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya Tidak bisa dipapain lagi Bahkan dokter mengatakannya sudah tidak bisa sembuh Karena ini ada di dalam DNA saya Sudah keturunan mungkin dari orang tua Mungkin dari kakek atau dari nenek Pertanyaannya betul atau tidak Nah sekali lagi Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini Penyakit turunan Ingat baik-baik saudara Saat saudara lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Engkau diberi roh kudus dalam dirimu Dan titik itu Momen tersebut DNA mu Ini penting sekali DNA mu adalah DNA Kristus Bukan DNA dari dunia ini Ingat baik-baik DNA mu adalah DNA Kristus Sehingga segala kutuk apapun termasuk kutuk keturunan Di dalamnya ada kutuk penyakit yang dikatakan penyakit keturunan itu diputuskan Tidak ada lagi di dalam garis keturunan Saat kita lahir baru Jadi apa bisa sembuh? Bisa Jawabannya bisa Yes bisa Lalu begini saudara Saudara harus ingat bahwa Apapun yang kita dengar Apapun yang kau dengar dari luar sana Apapun yang dikau baca Segala sesuatu yang orang lain katakan tentang dirimu Ingat baik-baik Semua itu adalah pendapat atau opini Loh Tapi bagaimana kalau ternyata itu benar Misalkan dari data-data medis Semua yang ada di dalam dunia ini Semua masih bisa berubah Maksudnya begini saudara Itu bukan the truth Atau kebenaran Meskipun orang mengatakan ya itu adalah realita Atau orang mengatakan bahwa Ya faktanya begini saya sakit Faktanya begini sejak dari orang tua saya sudah begini Apa yang dikatakan darah tinggi lah Atau semua jenis penyakit itu saya tidak akan menyebutkannya Semua itu adalah bukan kebenaran Bukan the truth Apa yang dimaksud kebenaran Kebenaran satu-satunya ingat saudara Kalau saudara ikuti dari epit satu-satunya kebenaran adalah ini saudara Firman Tuhan Sehingga apapun itu yang dikatakan orang sekalipun sebagai fakta atau realita itu Bukan keputusan akhir atas hidupmu Tentang hidupmu Segala itu apapun namanya penyakit itu Bisa hilang Pada saat kita menerima ingat baik-baik kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita diberikan roh kudus DNA model DNA Kristus Bagaimana kita harus bertindak Sama seperti yang kita sudah pelajari di episode sebelumnya Jangan terima itu sebagai bagian dari dirimu Dengan mengatakan Ya saya sudah seperti ini Gak bisa berbuat apa-apa lagi Ya menurut dokter ya Saya harus hidup seperti ini Tidak, tidak, tidak Menurut Bapakmu di surga Tidak demikian Engkau anak Ingat Jadi kalau pada saat ingat Kembali ya Yonah 1 ayat 12 sangat penting Kita percaya kepada Tuhan Yesus Maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak alam Maka titik itu DNAmu berubah Bukan lagi DNA natural Tapi supernatural DNA Kristus Sekali lagi mungkin ini mengejutkan Bagi beberapa orang mungkin sulit dipercaya Tapi ingat Kita berurusan dengan yang namanya faith Kita harus bergerak di dalam faith Jadi jangan terima Itu menjadi bagian Oh itu bagian saya Ya sudah saya seperti ini No, no, no Tidak, tidak, tidak demikian Bisa berubah? Yes, bisa Bisa berubah Itu bukan fonis akhir Apapun Kata orang Ingat Itu bukan Final decision Bukan the truth Segala yang bukan kebenaran Masih bisa berubah Karena yang hanya dianggap kebenaran adalah Firman Tuhan Kita harus berani percaya Dan berdiri di atas firman Tuhan Dan hanya firman Tuhan yang kita Anggap sebagai kebenaran Yang kita percaya sebagai kebenaran Lalu bagaimana dengan yang namanya Alergi Itu sangat umum bukan Oh ya setiap musim dingin Ya wajarlah Kalau 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 kena flu ya Wajarlah kita ambil Ambil apa Vaksin flu dan seterusnya Karena ya musim dingin ya Jaga-jagalah No, pada saat kau percaya Itu akan terjadi Maka itu bisa terjadi Mindset kita Jangan kita bawa ke arah demikian No Itu bukan bagianmu Itu pendapat Loh tapi banyak orang yang mengalami Betul Tapi Firman Tuhan katakan Engkau di dalam Kristus Yesus Engkau tidak sama Bahkan rumah saya dua Mengatakan Jangan menjadi serupa dengan dunia Berubahlah Berubahlah Oleh apa Pembaruan budi Maksudnya mindset kita Tidak boleh setuju Dengan mindset dunia Pada umumnya Yang mengatakan Ya wajar dong Kalau saya sakit Karena ini musim Musim flu Musim sakit penyakit No, no, no Saudara Tidak ada Di Alkitab Yang namanya musim penyakit Tidak ada You may search your Bible Tidak ada Itu semua pendapat Itu semua buatan manusia Nah terserah kepada kita Terserah kepada engkau Apakah engkau akan menerimanya Sebagai bagian dari kita Ya wajarlah Itu seperti Seperti seakan-akan Ya ini musim penyakit Oke deh Ya udah Kita diem aja Mau gimana lagi ya Tinggal nunggu giliran kita Kena penyakit No, no, no Jangan berpikir seperti itu Tidak Itu bukan bagian Apapun itu namanya Alergi Itu umum saudara Alergi kacang Alergi Daging Alergi telur Segala apapun juga Dan pada saat kata Karena seseorang Terdiagnosa Sebagai alergi Mungkin itu engkau Yang sedang menyaksikan Program ini Ingat Jangan terima itu Sebagai bagian Dari dirimu Ya sudah Seperti ini Tidak Dalam nama Yesus Tolak itu Bisa Yes Bisa Demikianlah Kita berjalan Dengan iman Hanya iman Nah ingat Berurusan dengan iman Berarti kita akan berurusan Dengan sesuatu Yang tidak kita lihat Yang belum Kita lihat Ya maka itu Katakan iman Adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kelihatan Nah ingat baik-baik Faith is Nah definisi iman Soalnya boleh temukan Ibrani 11 Ayat yang pertama Dan ingat Iman hanya timbul Karena firman Jadi bukan karena pendapat orang Atau katanya Atau tradisi Ya Tidak hanya satu sumber iman Apa? Firman Tuhan Rumah 10 17 Ingat baik-baik Ya Jadi semua itu Bukan Pada saat itu buruk Itu bukan Bagianmu Jangan diterima Jangan diterima Nah Mungkin Orang ada yang berkata demikian Oh berarti kita menyangkal fakta Bagaimana faktanya Ini di atas kertas Saya dikatakan sakit Tidak Tidak Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan Dan ini kita akan belajar ini Lebih jauh Di dalam seri iman Ya Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan Itu Bukan berarti kita menyangkal fakta Berarti kan baik-baik Penyangkalan fakta Tidak ada kuasa Tidak ada kuasa Pada saat kita menyangkal fakta No Tidak ada kuasanya Karena itu hanya seperti kita memperkatakan Sesuatu yang Di luar fakta Itu tidak ada kuasanya Tapi pada saat kita mengatakan sesuatu Sesuai firman Tuhan Meskipun kita belum melihat Atau bahkan bertentangan dengan katanya Bahkan bertentangan dengan data Sekali lagi Itu bukan menyangkal fakta Lalu apa dong Itu yang dinamakan Memanggil yang belum ada Menjadi ada Ini adalah konsep iman Sejak dunia dijadikan Kita akan belajar lebih dalam nanti di seri iman Ya Tapi sudah boleh dapatkan Rumah 4.17 juga mengatakan Dalam bahasa Inggrisnya All things which are not as though they were Ingat Yesus selalu berjalan Pada saat dia menyembuhkan orang sakit Dia selalu mengucapkan sesuatu yang dia belum lihat Ya Sampai akhirnya Menjadi kenyataan Ya Dihadapan dia orang buta Yang diucapkan dia yang belum terlihat apa Melihatlah Orang tuli yang dia Orang tuli jelas tidak bisa mendengar Tapi yang diucapkan Yesus Bukan Ketuliannya Tapi yang bertentangan Mendengarlah Terbukalah Bahkan pada saat jumpa orang mati Yesus tidak berkata Dia sudah mati Tidak Mengatakan kematiannya Tidak Tapi yang bertentangan Yang ingin dilihatnya apa Orang tersebut bangkit Bangkit Lumpuh juga gitu Bangun dan berjalanlah Bukan penyangkalan fakta Ingat Memanggil yang belum ada Menjadi seperti ada Ingat Kalau saudara buka di kitab Kejadian Saat dunia dijadikan Belum ada terang Tuhan berkata God the Father Jadilah terang Maka terang itu Jadi apa itu Memanggil yang belum ada Menjadi ada Itu namanya Mempraktekkan kuasa Karena apa Begitu kita mengeluarkan firman Dari menurut kita Ingat firman ini adalah Roh Jangan lupa saudara Orang 9 ayat 63 Berarti ada kuasanya Ada kuasanya Pada saat kita jumpa Sakit penyakit Itu berarti apa Kematian Ingat episode Episode awal Itu berarti kematian Atau itu berarti kegelapan Maka yang kita perkatakan Ada yang berlawanan Yaitu apa Kehidupan Yaitu apa Terang Jadi bukannya Justru kita setuju Dengan apa yang kita lihat Tapi kita mengucapkan Apa yang belum ada Apa yang ingin kita lihat Apa hasilnya Yang ingin kita lihat Itu yang kita ucapkan Oke jadi ingat baik-baik Jangan pernah setuju Dengan sesuatu Yang bukan The truth Bukan kebenaran Meskipun itu Dikatakan orang kenyataan Meskipun itu Dikatakan sebagai Fakta Itu bukan Akhir Akhir adalah Apa yang firman Tuhan katakan Itu yang harus kita pegang Kita percaya Saya tahu ini perlu latihan Bukan mungkin Bukan sesuatu hal yang mudah Tapi sekali lagi Sejak awal program Kalau saudara ikut Terdapat sesuatu Kita sudah Kita sudah tahu Bahwa kita akan mendengar Hal-hal yang mengejutkan Yang mungkin Terdengar aneh Tapi demikianlah Yang ditunjukkan Yesus Mari kita lanjut Oke Ya Secara umum Bahkan Orang bisa mengatakan demikian Mencegah lebih baik Daripada mengobati Ya Tentunya ini kaitannya dengan Healing Benarkah itu? Oh iya benar Makanya banyak di luar sana Dijualan namanya vitamin Atau suplemen makanan Bukan obat atau peratan Dikatakan Tapi itu hanya vitamin Apa tujuannya mungkin Untuk memperkuat Daya tahan tubuh Dan seterusnya Dan seterusnya Bagaimana Firman Tuhan Itu juga bisa Dijadikan vitamin Ingat saudara Tubuh kita terdiri Dari tiga bagian Roh jiwa dan tubuh Ya Roh paling dalam Jiwa yang di tengah-tengah Dan tubuh Paling luar Ya Yang terlihat ini tubuh Bisa dilihat Bisa dirasakan Namun hirarki yang tertinggi Adalah roh Karena saat kau lahir baru Engkau adalah roh Engkau adalah manusia roh Dengan kostum jasman Tubuh ini Cuma seperti casingnya Sehingga identitas Munya sesungguhnya adalah roh Sehingga pada saat Membangun kekebalan tubuh Atau imun sistem Itu juga dari roh Dari yang paling dalam Nah jika kau Ingat Engkau sadar Engkau tahu bahwa Engkau adalah roh Maka yang dibangun Adalah imun sistem Di dalam roh Bagaimana caranya Kalau dunia Bisa menggunakan Vitamin jasmani Dimasukkan ke dalam tubuh Ya Demikian pula Firman ini Pada saat dimasukkan Kedalam dirimu Dalam rohmu Maka itu Akan Bereaksi Membangun Sesuatu Bukankah itu Cara kerja Namanya vitamin Ataukah Food supplement Ya Supplement-supplement Makanan Ya Demikian pula Daya tangan Di dalam roh Perlu Perlu Sangat perlu Dibangun Ya Maka tadi yang dikatakan Oke lebih baik Mencegah daripada Mengobati itu Juga bisa berlaku Pada saat roh Kita kuat Maka lapisan kedua Yaitu jiwa Ya Ingat Dari dalam Keluar Itu akan termanifestasi Kedalam jiwa Apa itu jiwa? Pikiran perasaan Dan kehendak Pikiran kita Mulai inline Setuju Dengan firman Ya Cara pandang Kita mulai berubah Tadi seperti Firman Tuhan katakan Berubahlah oleh Pembaharuan Budimur 12 R2 Mulai setuju Dengan firman Dan akhirnya Segala sesuatu yang dikatakan Firman Akan termanifestasi Di lapisan yang paling luar Di casingnya itu Yaitu Apa? Tubuh Sehingga Daya tahan tubuh kita naik Oh apa bisa Seperti itu? Yes Bisa Ya Bahkan secara medis pun Mereka tahu Bahwa saat Jiwamu mengalami goncangan Itu kan gak kelihatan Saudara Jika itu dibiarkan cepat atau lambat Fisik bisa ikut sakit Jiwa di dalam Tuh Demikian pula yang lebih dalam lagi Dari jiwa apa? Roh Membangunnya juga dari dalam Ya Membangun kekebalan Seperti itu Ingat Dari dalam roh Ya Jadi seperti minum vitamin Kalau kau bisa Minum Saudara bisa minum vitamin Tiga kali sehari Baca firman Tuhan Bila perlu Tiga kali sehari Atau tambahkan dosisnya Dalam saat-saat tertentu Merasa Oke saya perlu Energi lebih Saya perlu daya tahan Lebih Ingat Tambahkan dosisnya Baca firman Tuhan Dinaikkan porsinya Seperti itu saudara Oke Lanjut Berikutnya adalah Jangan Ini penting sekali Jangan Memegahkan penyakit Do not glorify sickness Maksudnya apa? Memegahkan penyakit Itu begini saudara Nah Misalkan tadi yang seperti Contoh yang tadi Sempat kita bahas Oke mau musim dingin Oh iya ini Saudara ketemu teman Lalu dia begini Oh kenapa kamu iya nih Kayaknya saya Kena flu nih Oh iya emang lagi musim Familiar ya Sering ya Lagi musim Sekali lagi Itu buatan manusia Gak ada ceritanya Musim A musim B Musim sakit penyakit Silahkan Kalau mereka mau ambil itu Sebagai bagian Tapi please please Jangan Itu bukan bagian ingat Amor dari anak Kristus Nah lantas terjadi Percakapan Tentang penyakit tersebut Iya memang begitu Mulai terjadi Conversation Percakapan Ya memang begitu Mungkin saudara berkata Ya kalau musim dingin ya Wajarlah orang sakit Begitu Lalu mulai Bertukar pikiran Tentang penyakit Membicarakan penyakit Oh iya coba aja Obat ini Obat ini Obat ini Ya sering tau Seperti itu Atau mungkin kita sering melakukannya Ya Jika Mari kita berubah Mari kita berubah saudara Mari kita berubah Begini Dengan membicarakan sesuatu Maka apapun itu Topik yang kau bicarakan Akan menjadi semakin besar Dalam hidupmu Dan jika yang kita bahas Sering kita bahas adalah Kelemahan Sakit penyakit Sickness Disease Virus Apapun itu namanya Ya Saya tau Kita mengalami Dua tahun terakhir ini Yang namanya Ya pandemi Atau apapun juga Sehingga Semua headline Didominasi oleh Ya saya tidak perlu mengatakan Nah virus apapun itu Ya Sehingga dia menjadi sangat terkenal kan Si virus itu Karena sering dibicarakan Demikian pula Jika kita sering membicarakan sesuatu Apapun itu Tidak harus virus Atau sakit penyakit Apapun yang dibicarakan Akan menjadi semakin besar Di dalam hidup kita Jika engkau membicarakan Kekhawatiran Itu berarti Memfokuskan Kepada kekhawatiran Maka itu akan semakin besar Berkembang Bertambah Di dalam hidup Contoh lain Kita mungkin membesuk Seseorang yang sakit Lalu jumpa teman kita Ya Nah seringkali Tanda kutip Hanya sebagai Rasa empati Sakitnya apa Mereka disebut gini-gini Oh iya saya juga pernah Oh tante saya Orang tua saya juga pernah Menderita ini Lalu sebelahnya Nging burung juga Oh iya memang penyakit ini Begini-begini Lalu ada yang bilang Oh iya memang Menurut research Menurut dokter Bahwa penyakit ini Sangat pandai Penyakitnya Tidak bisa sembuh Saya pernah terlibat Dalam perbicaraan itu Langsung saya tinggal Saudara Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Karena itu namanya Glorifying sickness Meninggikan penyakit Ingat saudara Itu bukan dari Tuhan Tidak ada gunanya Kita Membesarkan itu Ya Memfokuskan Atau saudara Terlalu banyak Baca Informasi Tentang Sakit penyakit Apa situasi Yang sedang terjadi Jumlah korban Jumlah meninggal Apa gunanya saudara Mungkin orang bilang Oh iya kita perlu tahu dong Karena kan Supaya kita bisa Berjaga-jaga Pertanyaannya Berapa jam Kau habiskan Untuk membaca itu Memasukkan berita-berita Negatif Bermuatan Khawatir Dan ketakutan Jangan lupa Apa yang kau baca itu Di dalamnya ada Muatan lain Selain informasi Apa itu Ketakutan Kekhawatiran Dan kita Diperhadapkan dengan itu Setiap hari kita Buka TV Kita internet Isinya seperti itu Maksudnya mungkin Saya cuma mau cari informasi Mungkin ada yang berguna Supaya kita bisa menghindari Supaya kita bisa berjaga-jaga Tapi jangan lupa Yang lain juga masuk Yang lain juga masuk Saudara Nah pertanyaannya Berapa besar Porsimu Habiskan untuk itu Dibandingkan Menghabiskan Yang ini Yang mana yang lebih besar Itu akan dominan Perumpamaan tentang Benih Ya Saudara boleh baca Di Matus 13 Di Markus 4 Luar biasa Benihnya sama Dijatuh di 4 tanah Yang berbeda Ingat kan Tanah yang ada Semaknya Semak itu tumbuh Menghimpit Kenapa ada semak Menghimpit lagi Semaknya Karena jumlah Semaknya Lebih banyak Sesimpel itu Gitu Kalau jumlah Informasi negatif Tersebut Info Dunia Yang kita Masukkan ke dalam Diri kita Lebih banyak Daripada Ini Maka Cepat atau nambat Kita akan lebih Setuju dengan itu Kita akan lebih cenderung Seperti itu Dan fokus kita Akan kesana Maka kita akan Lebih akrab Dengan yang namanya Fear Ketakutan Dan ingat Saudara Takut Khawatir Akan apapun itu Yang Baru-baru ini sering Terjadi adalah Takut akan Sakit Penyakit Itu bukan dari Tuhan Itu roh Fear Itu roh Ketakutan adalah roh Jadi bukan Bahkan bukan cuman Suatu akibat Dari kita mendengar Berita negatif Lalu kita khawatir Ada roh Di baliknya Ada roh Di baliknya Namanya apa ya Roh ketakutan Dua tim itu Satu ayat tujuh Selangat terkenal Saya rasa Saudara Semua tau Because God has not Given to us Spirit of fear Tuhan tidak memberikan Kepertanya roh Ketakutan Tapi Yang membagikan Kasih kekuatan Dan ketertiban Saudara boleh buka Dua tim itu Satu ayat tujuh Ya But love power And sound mind Tapi disitu dikatakan Tuhan tidak memberikan Kepertanya roh Ketakutan Berarti ketakutan itu roh Yang ada di balik Semua Yang Tanpa sadar Sering kita baca Dengan sengaja Kita masukkan Jadi hati-hati Ya Ingat baik-baik Hati-hati Dan terus Perkatakan Firman Dari mulut kita Nah ini penting sekali Saudara Memperkatakan Firman Kaitannya dengan Healing Kita sudah pernah bahas Ini di episode Yang sebelumnya Ya Jika saudara Ingin bergerak Melangkah Atau hidup Di dalam Divine Healing Kesembuhan Ilahi Saudara harus tahu Di dalam Alkitab Apa saja Janji Tuhan Yang berkaitan Dengan healing Dengan kesembuhan Ayat-ayat tersebut Harus kau simpan Benar-benar Di kepala Di hati Dan bisa Dalam saat tertentu Saat apapun Kita keluarkan Kita tarik keluar dengan mudah Dengan cepat Tampak Tidak dulu ya Tidak dulu Saya buka di Alkitab dulu Seperti Yesus Dia langsung bisa Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Kenapa? Karena musuh kita Ingat Si pencuri itu Kembali ke episode sebelumnya Yang biasanya Bukan biasanya Yang tugasnya memang Hanya mencuri Membunuh Dan membinasakan Pencuri Musuhmu Dan musuhku Saudara Mereka tahu Ayat Mereka tahu Isi Alkitab Jangan salah Mereka tahu Isi Alkitab Yesus dicobai Menggunakan firman Iblis datang Mencobai Menggunakan firman Dan kita tidak bisa Melawannya Di luar firman Kita juga harus Tahu firman Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Oleh bilur-bilur Isis Aku Sudah sembuh Bukan akan sembuh Sudah sembuh Hal-hal seperti itu Itu harus keluar Dari mulut kita Penuhi Perbendaharaan kita Dengan firman Satu lagi yang penting Saudara Satu lagi yang penting Saat kita ingin Melangkah di dalam Divine Healing Kesembuhan ilahi Atau masuk ke dalam Pelayanan Healing Sebetulnya tidak harus Masuk ke dalam Pelayanan Healing Secara khusus Tapi kehidupan Kekristianan kita Satu hal yang Perlu kita perhatikan Yang harus kita ingat Adalah apa Kita harus ubah Ini saudara Mulut kita Yang harus kita ubah Mulut kita Benar-benar Harus kita jaga Maksudnya begini Jangan sampai ada Yang bukan firman Yang bukan firman Tuhan Atau bertentangan Dengan kebenaran Yang kita keluarkan Wah Kayaknya susah Saya tidak mengatakan Itu mudah Saudara Tapi mungkin Sangat mungkin Yes Bisa Sangat bisa Sangat bisa Kita harus mendisiplinkan Ini Dalam artian Yang lebih strik Adalah Mengganti Perbendaharaan kita Yang tadinya Banyak mungkin Dipenuhi dengan Perkataan Sia-sia Saudara tau maksudnya Perkataan sia-sia itu Yang tidak ada hasil Yang tidak membawa kebaikan Itu dikategorikan Sebagai perkataan Sia-sia Ganti semua itu Dengan firman Tuhan Jadi dalam soal perbincangan Karena Nah ini Ini sulit dihindari Kadang-kadang Kita mungkin ketemu Teman lama Lalu Berbincang-bincang Ya perbincangan santai Lalu bercanda-bercanda Dalam canda itu Biasanya akan meluncur Perkataan sia-sia Yang sadar Atau karena mungkin Hanya kita ingin Menimpali apa yang Dikatakan orang Tapi tanpa sadar itu Perkataan sia-sia Kita berkata Setiap perkataan sia-sia Kita harus kita Pertanggung jawabkan Dan bahayanya Ini Mulut kita ini Yang akan kita Pakai Selalu Untuk melepaskan Kehidupan Ingat Melepaskan terang Pada saat berjumpa gelap Melepaskan kehidupan Saat kita Menjumpai Kematian Nah jika ini Kita keluar Kita pakai Untuk juga Memperkatakan Perkataan sia-sia Yang adalah apa Kematian Karena gak ada gunanya Maka pada saat kita Melepaskan firman Yang adalah kehidupan Yang adalah terang Kita heran Kok gak terjadi Saya sudah Perkatakan firman Kok saya gak liat hasil Mungkin karena ini Saudara Apa iya Kita berkata apa Dari satu sumber Matair Berkata Sumber matair Tidak bisa Memancarkan Apa Pahit Sama Manis Dari satu sumber Gak bisa Saudara Gak bisa Jadi ini Kalau kita pakai Untuk dua Mengeluarkan dua Kadang pahit Kadang manis Kadang kehidupan Kadang kematian Ya Maka Kita akan heran Kok Saya sudah memperkatakan firman Tidak ada hasilnya Bisa jadi karena mulut kita Ini belum kita fokuskan Belum kita tundukkan Lidah ini memang Tidak mudah Kita tundukkan Hanya untuk memperkatakan firman Jadi kalau kita tahu Pada saat kita berkata Sepertinya ini tidak membawa kebaikan Lebih baik kunci Saudara Nah Satu lagi Bukan hanya melalui ini Tapi melalui ini Teks Jika itu sesuatu yang buruk Jika itu sesuatu yang tidak membawa kebaikan Jika saudara tahu Itu akan membawa kekhawatiran Jangan di screenshot Dan di share Percuma Loh tapi saya cuma mau menyebarkan informasi Oke Tapi tanpa kita sadar Di dalamnya ada muatan apa tadi Roh ketakutan Sehingga orang yang membaca Kita kan gak tahu reaksi mereka apa Mungkin mereka bisa menjadi takut dan khawatir Sehingga roh ketakutan Roh kekhawatiran itu Termultiplikasi Ke sekian banyak orang Bayangkan saudara share Yang baca seratus orang Seratus kali lipat ketakutan Seratus kali lipat kekhawatiran Kalau seribu orang ya Sekian kali ribu Dari sekian orang Berapa yang beriman Kita gak tahu Tapi rasanya Lebih banyak yang takut Daripada yang Beriman lantas Mendeklarasikan firman Begitu baca No Tidak akan terjadi dalam hidupku Tidak akan Tidak akan pernah terjadi Di dalam keluarga ku Di dalam kotaku Di dalam gereja ku Lalu mengambil firman Tuhan Dan berkata yang sebaliknya Mungkin ada satu dua Tapi merasanya Bisa jadi Tidak banyak Yang lebih banyak Aduh gimana ya Kita siap-siap Jangan-jangan nanti terjadi Sehingga ada kekhawatiran Ada ketakutan Dan gara-gara kita Hati-hati dengan mulut Hati-hati dengan jari Oke Proverbs 18.21 Ya Misal 18.21 berkata Hidup mati di kuasa yang lindah Barang siapa mengemakannya Akan memakan buahnya Ingat baik-baik Apa yang kita keluarkan Harus kita pertanggungjawabkan Dari mulut kita Yang kita perkatakan Harus kita pertanggungjawabkan Kelab Jadi Ini bisa untuk Kehidupan Tapi juga bisa untuk Melepaskan kematian Pilihan ada pada Kita Sebelum kita mengambil tindakan Sebelum kita melepaskan Sesuatu dari mulut kita Hati-hati Pikirkan baik-baik Jika tidak membawa kehidupan Tidak membawa kebaikan Lebih baik Jangan Oke Baiklah Waktu saya habis Oke Jadi Episode 5 sampai disini Jadi ingat baik-baik saudara Saudara bu Silahkan putar kembali Episode 1, 2, 3, 4 Sampai yang Episode hari ini Cerna baik-baik Pelajari baik-baik Hafalkan Boleh saudara ambil catatan Dan buat catatan pribadi Akan sangat memberkati Dan akan sangat berguna Dimanapun kau harus berdiri Dengan iman Baik untuk dirimu sendiri Maupun untuk orang lain Baiklah Sampai jumpa di episode pendapatan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati